Bisa berita apa segala ya? Ada pas seorang Ada pas seorang Ada pas rasanya lapah Lapahnya Sakit pang Cuman Ada pas orang menentu ilmu Mandiri ya lah Biasakan mandiri Biasakan Karena jargurumur Rabbi Apabila kita nyaman dalam menghadapi masyarakat yang kecil Maka insya Allah kita nyaman juga dalam menghadapi masyarakat yang kenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di PPMA Podcast Persembahan dari tim media Ponok Besandrin bin Hajul Abidin Perkenalkan Ngarada olon Muhammad Lutfi Raihan Dan olon sebagai host yang hanyar di PPMA Podcast pada hari ini Di podcast kali ini Kita kedatangan seorang bindang tamu Yang mana tamu ini adalah seorang santri dari Ponok Besandrin bin Hajul Abidin Yang sudah 3 tahun berada di Ponok Besandrin ini Kita akan menanyakan bagaimana Kayak apa Awal mulanya Story perjalanannya Sampainya bisa Berada di Ponok Besandrin bin Hajul Abidin ini Perkenalkan bintang tamu kita yaitu Muhammad Fatid Dakhiyari Assalamualaikum Fatid Dakhiyari Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kayak apa khabar Pian? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Kalau boleh tahu Pian ini orang mana Ini orang banjir masin Orang banjir masin Banjir masin Jauh apa? Kayak sekitar 4 jam lah Dari kandangan ke banjir masin Jauh aja Nah sesuai tema dari tadi Ini kisah story Pian Berede di awal mula Berede di Ponok Besandrin bin Hajul Abidin Kayak bagerang Dari mana Pian tahu Tentau Ponok Besandrin bin Hajul Abidin Dan kayak Kisahnya Pian ini jadi sampai ke Min Hajul Padahal kan Mulai banjir Tau ke kapoh Tau ke ada boleh kisahkan jauhnya Jadi kisahnya Paman Anto Tamat SD ya kan Betul Ditawari mama Anak sekolah mana Bian Habis itu jauh Bingung lah ini Lawan juga mama ada apa pesan Jauh mama Cari sekolah Nah anggaran Seorang kadang terbebani disitu Lawan jangan disuruh mama lah Jangan mama namanya memilih Kainah bila nyenang mama memilih Kainah orang menyebut pampihannya Nah Baru ke mama apa aja Habis aku ada nyaman sekolah disitu Oh Hasnanya Nyiat seorang kayak toh lah Kadang anak mama Nah jadi jauh mama supaya Anggirin orang nyaman sekolah Mbak Tuteh Jauh mama Sekolah Pondok Besandrin kayak apa aja Mbak Mbak Tuan anak jauh pang Sekolah Pondok Besandrin Ngaran asa keren gitu nah Bilanya Boleh ke kampung Betapai Bokofiah Keren gitu lah Keren Mbak Tuteh Ada keluarga nih Ayah menyarankan Sekolah di Barabay aja aja Ujar kaya itu Ujar kaya ke Barabay aja Ke Barabay aja Amin ujar nini Sekolah ke kapoh Kalau abang guru kapoh Berbeda pendapat kayak gitu lah Berbeda pendapat Mbak Tuan anak anaknya kayak apa mak Habis itu iya ngajir mama Kayak pada kendangan aja aja Anggirin tak kumpulan Kalau warga berhenti Ada keluarga juris itu Ada kaya lan ini Oh kaya lan ini di kendangan Di kendangan Abis itu Ujarannya pada Ada udah nih Anak sekolah Di salah satu di kendangannya Pondok Abis itu Abis itu Ujarannya Jadi Ujarannya Ujarannya Apa guru kapoh Jalan Guru kapoh Cuma kan udah tau Tempatnya dimana Nah Mbak Tuteh hanya Didapterakan Mbak Tuteh hanya Hanya tes Nah Pas tes Tuteh Bingung nini Kenapa Mak Jalan sini Asing ya Asing Rasa asing Terus alam aja Kamu Kadang anak sekolah disini Kayak apa mak Abis itu hanya Raja sama mama Ayo ha Jalanin aja dulu Kalau pindah nyaman sekolah disitu Ujar toh Dan alhamdulillah Nyaman aja sekolah disini Nyaman aja Sampai 3 tahun Banyak udah dapet Ilmu-ilmu lah Nah Pas awal masuk toh Apa kesan pian Dipondok Lek Kesan ulun lah Bahagia Lawan sedih bang Kalau boleh tau Bahagia sedihnya tuh Kayak apa geral Kalo dikisahkan lah Amun sedihnya tuh Tapi Yang pertama tuh Tepisah lawan kuitan Gitu Gitu Ngarang-ngarang bisa Tepisah Ini Mana jauh ya kelak Kayak marantau Kayak marantau Kayak marantau Mbak Tuteh Kayak makanan Makanan Seorang kadak tuju makanan Misalnya ini Amun disini kan Kadak kawai Harus makan tuteh Oh matuhi ya kawai Matuhi Belajar Belajar Di jaman-jaman akanai Amunnya masalah bahagianya Kayak banyak kakawanan Disini orang nga Ramah-ramah Ada Menyembati beratnya Friendly ya Friendly Ngarang seorang jiwining Kadang ada tahun apa-apa Jadi Dipadahkan Misalnya Kayakan hutan Ada buah ini Ada buah ini Macam-macam Jadi dipadahkan On orang Menjirmasin Gak ada tahun apa-apa Barat tahun buah kendangan Ya Nah Selama pian munuk disini Perubahan apa yang Pian rasakan Sesudah munuk disini Ne Banyak perubahan Kayak misalnya Dirumah Landung bangun masih Awun disini Bangun sawat Sawat ya lah Yang digerak Digerak Sembah yang Lima waktu Berjemaah Amalia terjaga Kayak Misalnya subuh Membaca Yasin Lawan wakiah Lawan maghrib Membaca Yasin Lawan tabarak Nah lawan Banyak lagi acara-acaranya Wada Amalia Amalia Cuman paling Amalia Rutinan Ya malam kamis Malam kamis Wacara molit Malit Ya Pengajian rabu ada juga Sehari rabu Nah Gitu bang Perubahan Yang kejirisan Lawan juga Kebersihan Segi kerapian kebersihan Ya kerapian kebersihan Amal dirumah Kurang lah Bebersihnya Jarang Amal disini Kan ada udah piket lah Sepangarnya Sepangarnya Dilejari Cara bersesapu Bebersih macem-macem Betulnya Lawan juga Masalah kerapian Amal dirumah tuh Burutnya Beli lipat kali bisa Betul bilang Peguringan kali disimpunnya Amal disini Peguringan menyembuni seorang Ya harus bandiri ya Amal beli lipat seorang Amal kawan gak ada Melipat akan Atau Merapi akan Lawan Betul tapas seorang Lawan Melipat baju seorang Amal dirumah Ngakari Ngomah aja Iya teteh Bisa bertapas segala ya Tapas seorang Eh betul seorang Kayak bang Rasanya lapah Lapahnya Iya teteh Sakit bang Cuman Kayak teteh bang Orang menentu ilmu Mandiri ya lah Biasakan Mandiri Biasakan Nah Terus tuh ada lagi pertanyaan Yang ini Tertiga tahun nih Kan banyak Eskol-eskol Kayak Kayak Silat Main futsal Kaligrafi Atau apa tuh Apakah ada yang Suka Ada bang Ada bang Kayak misalnya Main futsal Atau Batu Hajar Marawes Hajar Marawes Lawan Madihin juga Madihin bisa juga Iya madihin Bisa Bisa Madihin Kalau boleh tahu Gurunya Guru yang Madihin Siapa gerang orang Guru yang Madihin itu Salah satu santri Dipondok pesantren Minhajulabidin ini Jopang Ngarannya itu Pairos Siraihandi Yang semalam podcast disini juga Oh yang Semalam itu lah Oh yang itu kah Ya teteh Ya bisa Madihin Juara satu sakal sel Ujar Juara satu sakal sel Iya Mengharumkan nama Pondok Iya Mengharumkan nama Pondok Dan mudahannya Kalian Mengharumkan nama Pondok Amin Karena orang Ada lomba dikenalannya Insya Allah Tanggal berapa kah Nggak tahu Cuman insya Allah Mudahannya juara satu juga Madihin Amin Nah Kalau boleh tahu Contoh Madihin itu nggak Pak Gerang Contoh Madihin lah Ntar bang 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 lah Assalamualaikum Ini bang bermula Pada hari ini kita bergembira Diundang di podcast PPMA Bersama hos Lutfi ngarannya Si Lutfi ini Dasar bunga seorangnya Nyatai dong Tapi Si Lutfi Halus awaknya Wah Menakjubkan sekali Sangat Ya sangat ramah sekali ya Iya ramah Dari Dari Situ yang ketujuhnya lah Dari situ yang ketujuhnya Dari situ yang ketujuhnya Awal Pian masuk Sekol Madihin itu kayak bagaimana kisahnya Ya kisahnya itu Kan Juris 1 di Pundok sini juga Nah itu Pak Bisa Mbak itu kan Marga Mbak di Hinto juga Seorang ini kayak Menestarikan budaya lah Menestarikan budaya ya lah Dari Kalimantan Dari Kalimantan Dari Kalimantan Khususnya Sungai Selatan Harumkan Pundok Kehandak Kehandak Nah Nah Ngaran Waktu sudah Tak bisa Kita tahan lagi Karena sudah sampai puncaknya Waktunya Dan sebelum berakhir itu Oh tidak sebutin lagi nah Ya Kata-kata lah Hagiin Hagiin olon Atau Hagiin Pian pribadi Atau Segini saja lah Kata-kata lah Mungkin kan bisa coba Mbak kata-kata Banyak aja tuh Orang bisa memuatipasi itu Cuman ayo ha Kata-kata Kata-kata kesan memuatipasi diri Ulan seorang Lawan kesan kawanan Beritaan Mudah-mudahan kita Seberitaan Menonton sekolah disini Amin Apalagi khususnya Buen Asrama nih Ya kan Buen Asrama nih kan Kita bisa lawan kuitan Jadi Asa sedih lah Kata-kaya Buen Pepe Lain ya kan Lain Lawan Jumlah Asrama nih Insya Allah mudah naiknya Insya Allah mudah baik Baik-baik aja Baik Karena Jari Guru Morabbi Apabila kita nyaman Dalam menghadapi masyarakat yang kecil Maka insya Allah Kita nyaman juga Dalam menghadapi masyarakat yang gana Seperti di perkampungan Artinya Memimpin gak tau lah Siap memimpin Siap juga dipimpin Siap memimpin Siap juga dipimpin Iya Oh Terima kasih kepada Bindang tamu kita Yaitu Mohd Patindak Yari Atas kehadirin Pian Yari lah mengorbankan Waktu luang Pian Hagen berbincang Lawan Ulan Bagi Para pemirsa Yang sedang menonton PPMA Channel Jangan lupa Share video ini ke penjuru dunia Amonkawa Like juga Di komen juga Yang bermanfaat dan baik-baik Dan jangan lupa Subscribe PPMA Channel Supaya nampak Supaya kainah bukan Pian Kadang ketinggalan Video-video yang menarik Lagi bermanfaat dari kami Sekian Podcast kita hari ini Olon Mohd Patindak Yari Pamik undur diri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih